Intro Halo assalamualaikum wr. wb welcome back to my channel mama deh hanya alhamdulillah masih bisa sharing lagi perihal budgeting dan kali ini mau share perihal pembagian uang gajian nah gimana nih momis momis sudah mulai gajian juga ya kalau aku kan kemarin gajiannya itu bener-bener di tanggal 31 jadi ini tuh pada saat tanggal 1 cuma baru sempat aku edit videonya sekarang dan sama-sama kita tahu part ini tuh adalah part yang paling ditunggu-tunggu setiap bulan ya part memisah-misahkan keuangan untuk semua kebutuhan kita selama 1 bulan dengan harapan, dengan doa supaya uang ini tuh cukup sampai akhir bulan dan juga berkah ya untuk kebutuhan keluarga kita dan gak bosen-bosennya nih aku ingetin aku share hal ini tuh bukan untuk pamer ataupun ria karena apalah aku kan masih banyak orang yang dengan penghasilannya itu lebih tinggi dari aku ataupun orang yang lebih banyak gitu ya lebih bijak dalam kelola keuangan tapi hanya untuk sekadar sharing dengan niatan semoga sharing yang sedikit ini tuh juga memberikan inspirasi ataupun manfaat juga ya buat momis oke lanjut ke videonya jadi ini bagian atau pos-pos keuangan yang sudah aku checklist artinya yang sudah aku tunaikan yang sudah aku pisahkan keuangannya sesuai dengan kebutuhan atau fungsinya gitu ya moms ya baik itu untuk saving yang uangnya tuh disimpan sesuai posnya dan disimpan di dalam rekening sih kalau aku terus juga kewajiban-kewajiban yang harus aku tunaikan yang harus aku bayarkan itu sudah alhamdulillah sudah dibayarkan juga ya moms baik itu melalui virtual account atau melalui elektronik gitu deh pokoknya tapi untuk dana darurat aku tidak simpan di ATM karena kemarin pada waktu beberapa bulannya lalu simpan di ATM juga sih sebagian nah ini untuk kebutuhan cash gitu ya dana darurat dan karena juga pada saat bulan Agustus itu tuh uang aku bener-bener boncos untuk di kebutuhan dana darurat karena untuk upgrade pompa air di kamar mandi jadi akhirnya ini sepertinya dana darurat mengulang dari awal gitu loh moms karena bener-bener zonk isinya itu bener-bener cuma 5000 perak yang tadi momis lihat di video ya moms ya nah ini untuk lanjutannya untuk sinking funds sinking funds ini seperti biasa aku tidak menabungnya pada saat ini ya karena uang yang aku punya juga terbatas walaupun keinginan aku tuh juga banyak tapi sebijak mungkin kelolok keuangannya sesuai dengan kebutuhan ya prioritas dulu deh jadi nih prioritas aku sekarang berarti adalah kebutuhan untuk sehari-hari baik itu untuk makan baik untuk gas dan galon dan jajan anak-anak jadi nih aku utamain dulu nah ini untuk belanja bulanan masih sama dengan bulan lalu 500 ribu walaupun di bulan lalu itu sempat boncos gitu ya sekitar 200 ribu karena untuk beli grill-grillan tapi untuk bulan ini tuh semoga ini gak sampai over budget ya karena untuk sebelum belanja bulanan itu aku udah list barang-barang yang harus dibeli dengan ngecek stok-stok barang atau stok-stok kebutuhan kita yang tersisa atau mana saja yang mau dibeli nah ini karena untuk popok itu kan nominalnya budgetnya itu 180 ribu sedangkan ini uangnya pecahannya besar semua jadi aku ganti atau aku tuker pecahannya dari budget 2 juta atau challenge nabung 2 juta aku ya moms ya karena sekarang tuh susah banget buat nukerin-nukerin uang kecil ke warung-warung deket sini padahal dulu tuh sering banget aku tuh kalau misalkan lagi gajian terus iseng nukerin uang kecil uang pecahan gitu ke warung-warung supaya nanti kalau misalkan uangnya lagi diambil gitu gak harus pecahan besar gitu loh moms nah ini dia pecahannya jadi ini tuh adalah totalnya 180 ribu ya budgetnya nah untuk budget 3 bal popok ini biasanya sih gak habis sampai 3 bal ya dalam sebulan kadang-kadang berlebih gitu untuk dalam sebulan kadang-kadang di tiap bulan itu budget popok itu pasti ada lebihan dan itu juga aku pakai untuk subsidi silang pada saat kebutuhan-kebutuhan atau pada saat pos keuangannya lagi boncos gitu moms lanjut untuk belanja mingguan nah untuk belanja mingguan ini tuh kan aku anggarkan 1 juta 100 ribu tadinya aku naikkan anggaran ini karena pada saat bulan-bulan lalu itu kan sempat sembako itu naik ya moms ya sayur-sayuran terus cabai-cabean dan bawang serta minyak goreng naik makanya aku tambah budgetnya tapi kan sekarang sudah mulai turun gitu tapi aku tetap anggarkan segini aja karena abang dehan kan mulai sekolah jadi untuk budget yang berlebih atau budget segini itu juga sudah termasuk cemilan abang dehan yang akan dibawa ke sekolah atau bisa disebut dengan bekal gitu ya moms lanjut ini untuk jajan anak-anak disini anggarannya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya yaitu 200 ribu nah banyak juga nih yang salah fokus sama budget jajan anak apakah cukup uangnya 200 ribu jadi selama ini alhamdulillah cukup aja sih moms tapi kalau misalkan gak cukup gitu ya ada saatnya gak cukup disitu aku ambil dari sinking funds kebutuhan anak jadi aku tuh punya sinking funds buat kebutuhan-kebutuhan anak untuk beli baju misalkan atau buku gitu nah biasanya aku ambil dari situ dan alhamdulillah bisa membantu ya moms ya nah disini ada gak sih punya sinking funds untuk kebutuhan anak seperti yang aku pakai gitu supaya walaupun anak jajan mainan belanja buku atau apapun itu tetap tidak mengganggu siklus keuangan ataupun cash flow keuangan kita gitu moms nah ini sekarang lanjut untuk budget dana tak terduga nah dana tak terduga ini buat aku sih beda ya sama dana darurat dana darurat itu dipakai buat bener-bener yang genting banget gitu loh sedangkan dana tidak tertuduga ini adalah dana yang kita pegang untuk jaga-jaga kita selama satu bulan gitu kalau misalkan keuangan kita itu lagi kalau misalkan kita butuh sesuatu untuk keperluan sesuatu yang tidak ada pos keuangannya bisa kita pakai dari dana tidak terduga ini alhamdulillah untuk isi dompet keuangannya itu sudah selesai dan ini juga ada sisa budgetnya 20 ribu saja dari total ini ya gaji tapi sih gak worry ya moms ya walaupun sedikit tapi kita sudah mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing nah dari budget 20 ribu yang tadinya sisa ini aku pakai atau aku masukkan ke tabungan lebaran 2023 ya moms kemarin pada banyak salah fokus karena tulisannya itu lebaran 2003 sebenarnya ini tuh 2023 karena tipu jadi keterusan sampai sekarang belum di edit atau belum dirapihin nih nah kalau misalkan kayak gini kan keuangannya itu sudah disimpan sesuai pos kebutuhannya masing-masing jadi rasanya agak ada rasa plong gitu loh moms karena kita tuh membagi-bagi kebutuhan kita sesuai dengan posnya masing-masing jadi gak ada lagi istilah merasa kaya pada saat gajian jadi gak ada lagi istilah kita itu head down saat gajian pertama nah ini juga masih ada sisa uang 2000an hasil dari evaluasi budget akhir bulan jadi akhir bulan Agustus kemarin tuh aku sempat evaluasi tapi gak dicatat gitu ya moms nah ini sisanya ada beberapa 6 lembar maksudnya ini langsung aku masukin aja ke challenge 2000 nah momis yang salah fokus itu ada berapa kolom untuk challenge 2000 itu tuh sebenarnya gak ada nominal akhir ya target akhirnya itu secukupnya aja aku bikin kolomnya sesuai dengan bentuk wadahnya gitu moms ternyata ini agak lumayan banyak dan udah mulai agak sempit gitu kayaknya bakal ada untuk sinking funds kedua gitu kali ya nah ini alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih 500 ribuan ke atas gitu lupa juga nominal pasnya berapa dan ini kayaknya bakal aku tukerin gitu ya moms ya untuk beli kebutuhan aja atau untuk beli sesuatu pokoknya gitu ada yang mau tukar gak sih boleh boleh ya mom yang belum ikutan challenge nabung 2000an ayo ikutan pasti bakal ketagihan karena nabung cara gini tuh no beban dan tanpa kayaknya merem aja tuh bisa nabung gitu loh nah ini dia udah selesai semoga ya impian kita sama sama nih di bulan ini tuh gak ada yang boncos ya moms ya terus semua kebutuhan tercukupi dan untuk budget tabungannya semakin meningkat amin kalau gitu aku pamit dulu ya moms terima kasih sudah nonton assalamualaikum om Terima kasih.